Salam, Salafideh. Apa kabar, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa kepada kita semua, agar mulai dari hari ini, sampai dengan Yesus datang, Tuhan akan selalu melindungi kita dan menjaga kita. Pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit pekabaran melalui firman Tuhan yang saya ambil dari satu ilustrasi tentang 10 orang kusta. Ditulis di dalam Lukas 17, ayat 11, sampai dengan yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama kisah yang ditulis dalam buku Lukas ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ilustrasi tadi mengajarkan kita Tentang betapa pentingnya berterima kasih kepada Tuhan. Dari sepuluh orang yang disembuhkan, Hanya satu orang yang datang kembali kepada Tuhan Dan berterima kasih dengan sepenuh hatinya. Karena dia telah diselamatkan. Cerita tadi juga mungkin sangat cocok dengan kehidupan kita. Dimana kita setiap harinya lebih banyak meminta. Meminta dan meminta kepada Tuhan. Meminta berkat. Meminta segala sesuatu yang kita rasa menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita jarang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Atau mungkin kepada sesama manusia. Satu Thessalonica 5 ayat 18 berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun kondisi kita, kita harus mengucap syukur. Masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Kita pun harus berterima kasih kepada Tuhan. Untuk apa? Kita berterima kasih karena tentunya ada hal positif yang kita alami. Kita bekerja dari rumah. Kita boleh lebih erat lagi dengan anak-anak. Dengan pasangan kita. Dengan orang tua. Atau mungkin dengan mertua kita yang ada di rumah. COVID ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena COVID ini, maka kita jarang keluar dari rumah. Karena Tuhan tahu bahwa mungkin saat ini, Di dalam rumah itu jauh lebih baik daripada kita harus keluar dari rumah. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang menghasiliah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan saat ini pun saya percaya Allah bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengucapkan kata terima kasih kepada Tuhan. Tidak saja hanya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga menyembuhkan kita. Dari perasaan-perasaan sombong. Mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa menolong kita di dalam masa sulit ini selain dari pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang di masa kita sulit atau dalam keadaan berduka. Seolah-olah dunia ini gelap dan kita tidak tahu harus melakukan apa. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana di setiap kehidupan kita secara individu maupun keluarga. Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk kita. Jeremia 29 ayat 11 berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah kita terus belajar untuk lebih banyak berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang kita alami. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan marilah kita hidup hanya dengan iman. Because we are solafide. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.